Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat ketegangan yang terjadi terhadap Mona Sempat dia sangat terpukul dan sangat sedih Bercampur hancur atas mendengarkan Rafael Yang mengatakan terhadap Mama Lestari bahwa Tidak perlu memaksa kalau Rafael harus mencintai Mona Nah saat itulah dimana ketegasan Rafael mengatakan terhadap Tante Lestari kalau ia tidak akan selamanya mencintai Mona Sementara cintanya hanya untuk Safira selamanya Sehingga disini ya guys dimana Tante Lestari pun sempat menangis Dimana saat-saat Rafael sepertinya mengucapkan dengan kasarnya terhadap Tante Lestari Karena ia tidak mencintai Mona Sehingga ya guys perdebatan pun sempat memanas Dan terjadi saat itu dimana Rafael dan juga Tante Lestari Sementara Tante Lestari saat itu tentunya mengatakan dan menasehati Rafael Agar Rafael membuka hati sedikit saja untuk mencintai Mona Karena Mona adalah masa depannya sementara Safira adalah masa lalunya Ya sepertinya memang ada benarnya ya guys Namun sayang disini dimana Rafael yang mengetahui kalau Mona adalah orang yang jahat Dan bukan wanita baik-baik Sehingga saat itulah dimana Rafael mengatakan Kalau Yunia yang dimaksud Mona Mohon maaf ya guys Tentunya bukanlah masa depannya Justru disini malah petaka baginya Karena tahu kalau Mona Orang yang sangat jahat dan sangat licik Sementara Rafael telah mengetahui itu ya guys Nah disinilah dimana perdebatan dan percekcokan pun sempat terjadi Sementara dimana Mona yang sepertinya sangat terpukul atas Rafael yang menyatakan itu Lalu apakah rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Mona ya guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu sebelumnya dimana saat itu dimana Abian yang mengetahui Kalau adiknya telah berbuat jahat Sehingga disini menjadi marah Abian terhadap Yunia Sementara Yunia pun sempat terkejut Kalau ia tidak menduga bahwa Abian akan tiba seketika di kamarnya Sehingga pertengkaran pun sempat terjadi dimana sang ayah Ataupun abang yang jelasnya dimana Yunia pun tidak bisa berkutip di hadapan Abian Sementara saat di adegan lain Saat itu Rafael yang sempat murka terhadap Mona Dan berulang-ulang bahkan sempat membantingkan HP-nya Karena ketidaksukaannya terhadap Mona Sehingga disinilah sepertinya Ada peperangan besar di keluarga mereka mengenai cinta ya guys Nah disinilah dimana Rafael pun sempat melakukan yang sangat kasar Di hadapan semua pihak yang jelasnya membuat sakit hati Mona Sementara saat itulah dimana Tante Lustari pun sempat menasehati Rafael Namun kekeh ya guys dimana Rafael tetap ia tidak akan mencintai Mona Cintanya hanya untuk Safira Sehingga perdepatan pun terjadi dimana Mona pun sempat Tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk meluluhkan Rafael Namun sayang ya guys justru disini Malah pertengkaran hebat pun sempat terjadi Sehingga dimana Rafael pun sempat mengancam Mona Apabila sedikit saja Dimana Mona yang mempunyai pikiran yang akan menjahati Jadi Safira pastinya disini Rafael tidak akan segan-segan Akan menghukumnya dan bahkan bukan hanya itu ya guys Pastinya disini Rafael akan meninggalkan Mona Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Mona Sementara cintanya Rafael masih kekeh untuk Safira Dan saat ini dimana Mona hanya bisa memiliki tubuhnya saja Sementara cinta dan kasih sayang Ataupun perhatiannya teruntuk hanya Safira Mudah-mudahan saja ya guys Dimana Mona bisa sabar menjalani Tentunya rumah tangga terhadap para Rafael Dan kita doakan pula agar Rafael bisa mencintai Mona Agar tidak mengganggu kembali hubungan Julian dan juga Safira guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton